Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawanku semua kita berjumpa kembali bersama Nagato Channel yang pada kesempatan hari ini saya akan menginformasikan tentang seputar domba oke kawan-kawan langsung aja yang di depan saya ini ada domba dan ada penjepit domba ya nanti yang akan saya bahas yaitu tentang penjepit domba nah contohnya seperti ini kawan-kawan nah ini penjepitnya jadi tujuan saya membuat penjepit ini jadi khusus untuk memandikan domba ataupun kalau kita membutik domba jadi biar mudah gitu kawan-kawan nah ini besinya ini ukuran dari ujung sini sampai ujung sana itu kurang lebih 60 cm nah kawan-kawan jadi disini ada buat mengunci ya buat ngencengin atau ngendorin jadi ini gunanya seperti itu sama yang di bawah juga ada nah ini untuk buka tutup ya kuncinya jadi kita kendorin terus dikencengin jadi atas dan bawah nah ininya itu bisa digeser-geser kawan-kawan jadi si besi ini bisa digeser kesini digeser kesini nah kalau kita mempunyai penjepit ini nanti akan mudah untuk memandikan dombanya nah domba juga nggak bisa gerak-gerak nah paling ya begitu aja kawan-kawan untuk membuktik tanduk domba juga kita gunakan alat penjepit ini ya kawan-kawan karena kalau kita nggak pakai alat penjepit ini nanti untuk membutik domba itu susah jadi membutik itu begini kawan-kawan jadi tanduk domba ini kita butik kita cukur maksudnya begitu kita potong area sini tujuannya agar tanduk dombanya itu cepat panjang begitu ya dan juga untuk mencukur badan domba nih bulu-bulu yang di badannya juga bisa memakai penjepit seperti ini ya tujuannya penjepit itu supaya domba itu tidak gerak-gerak jadi kita akan fokus ya kalau memandikan ataupun mencukur domba nah begitu kawan-kawan nah buat para peternak ataupun buat para pecinta domba saya sarankan untuk membuat penjepit domba seperti ini agar mudah ya jadi kita itu nggak usah memegangin dombanya lagi jadi nanti kalau kita memandikan itu akan mudah karena kita kalau membuat penjepit ini kita bikin aja di tukang elas ya yang penting kita tahu ukurannya segini-segini langsung aja kita bikin di tukang elas ya kawan-kawan itu ukurannya dari ujung ke ujung itu 60 cm nah kalau untuk ke bawahnya kita atur sendiri aja ya kawan-kawan jadi tergantung ukuran dombanya kalau ke bawahnya kita juga bisa ukur 1 meter ataupun lebih karena untuk ditanam ke tanahnya ya jadi kita harus dilebihin dari 1 meternya terus kemudian kalau kita udah bikin nanti kita akan enak kawan-kawan untuk memandikan ataupun untuk ya dan lain-lain sebagainya kawan-kawan kalau menurut saya di setiap peternakan itu memang harus wajib mempunyai mempunyai alat penjepit seperti ini karena sebenarnya sangat dibutuhkan sekali kawan-kawan apalagi kalau yang untuk penggemukan domba ya kalau yang penggemukan domba udah pasti harus ada alat penjepit seperti ini begitu kawan-kawan nah tadi udah saya sampaikan untuk ukurannya itu dari ujung ke ujung 60 cm ya kalau kawan-kawan ingin membuat alat penjepit ini silahkan di rumah bikin aja ya modalnya paling cuman seratusan lebih tergantung besinya kalau kita besinya yang baru mungkin agak mahal kalau saya belinya besi yang bekasan ya kawan-kawan jadi langsung dibikin di tukang elas nah modelnya seperti ini jadi yang tengah itu bisa digeser-geser bahkan domba dua ekor juga bisa masuk nah karena untuk ininya kan ada dua satu dua nah bisa digeser ke tengah juga jadi bisa bersebelahan disini ada disini juga ada oke kawan-kawan mungkin hanya itu saja informasi dari kami semoga bermanfaat mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati